Intro Ruben Onsu menjadi salah satu presenter ternama di Indonesia Baru-baru ini Ruben Onsu membuat khawatir para penggemarnya karena kondisi kesehatannya Ruben Onsu diketahui menderita penyakit empty cella sindrom Ruben Onsu pun mengaku sudah tidak kuat berlama-lama berada di ruangan dingin Hal itu diungkapkan sendiri oleh Ruben Onsu ketika bercerita mengenai penyakitnya di salah satu acara stasiun televisi Yang dipandu oleh Irfan Hakim dan Raffi Ahmad Kalau kedinginan banget gue bisa gak ngeh matanya Mata gue jadi kayak buram, kabur, kaku, kayak gak bisa bergerak badannya Ucap Ruben Onsu dikutip oleh Kompas.com dari Youtube Trans 7 Official selasa 19 September 2022 Ruben juga menceritakan bahwa kondisi tubuhnya akan semakin menurun apabila di suhu studiut yang terlalu dingin Kalau dingin iya gue sudah kaku bener-bener gak bisa bergerak jadi mesti diam dulu panasin badan baru normal Kata Ruben Sebelumnya Ruben Onsu sendiri sudah memberikan pesan kepada sang putra sulung veteran putra Onsu Sambil berdinang air mata Ruben Onsu menyebutkan pesan untuk veteran putra Onsu saat dirinya sudah tiada kelak Mulanya Ruben bercerita mengenai teror yang dialami keluarganya Merasa masalah demi masalah singgah di kehidupannya Ruben mengaku pasrah dengan segala kemungkinan yang terjadi di masa depan Saat didikor user sebagai pembawa acara memintanya untuk menyampaikan pesan kepada keluarga Ia menyinggung perihal kematianya Ruben Onsu meminta putra sulungnya menjaga ibu dan adik-adiknya Untuknya kita sering berbicara berdua kita banyak ngobrol berdua Jika suatu saat ayah gak ada Onyu tahu tugasnya dan hal-hal yang gak boleh dilakukan Ujar Ruben Sambil menahan tangis Ia pun melanjutkan kalimatnya Titip Bunda Talia Tania Jaga mereka Cintai mereka Seperti ayah mencintai mereka Sambung Ruben Dan suatu saat jika kalian menonton tayangan ini Terima kasih sudah hadir dalam hidup ayah Cinta kalian akan selalu ada di pikiran dan hati saya Ucap Ruben tak lagi membendung tangisnya Ini bukanlah kali pertama Ruben Onsu berbicara tentang kematian Pada kesempatan sebelumnya Melalui channel Youtube Usi Andika Official Jumat 8 September Ruben sempat berbicara tentang usia Ruben Onsu berharap diberi kesempatan untuk melihat anak-anaknya tumbuh besar Oleh karena ia telah menyiapkan segala sesuatu Termasuk tabungan untuk masa depan keluarganya sedari sekarang Yang gue takutin itu adalah Semoga dikasih umur panjang Biar bisa melihat mereka terus sampai gede Makanya gue selalu siapin semuanya Tanda Seruben Sampai jumpa di video selanjutnya